SIDANG TERDAKUA NIKITA MIRZANI menghadirkan para saksi. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak mengabulkan penangguhan penahanan NIKMIR yang sebelumnya diajukan tim kuasa hukum. Alhasil, Nikita harus menjalani penahanan di rutan kelas 2 Serang, Banten untuk memperlancar jalannya proses persidangan. Kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana sama Hendra Dito, saksinya seperti apa, yang pilih saksinya dia. Cewa gak sih, Banten? Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin, supaya bisa tetap ruta langsung kan, gitu. Selama ini kan di awang-awang kan, kayak angin gitu. Dia cuma bisa meneror, tapi tidak bisa berhadapan ruta langsung. Pihak kuasa hukum Nikita MIRZANI juga menerima keputusan Majelis Hakim atas ditolaknya eksepsi dan akan mempersiapkan untuk persidangan selanjutnya. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun, RTV